Pemacara wisuda dan penyambutan mahasiswa kami Universitas Indonesia tahun 2022 di bulan. Rektor membuka sidang terbuka Universitas Indonesia. Demani sidang terbuka Universitas Indonesia untuk merasakan wisuda dan penyambutan mahasiswa kami Universitas Indonesia tahun 2022 cari saya buka. Rektor Universitas Indonesia melahati ujian awal. Selanjutnya sekolah ilmu lingkungan wisuda dan berikan umlaude program dokter. Satu orang meraih IPK bertinggi sempurna program dokter sekolah ilmu lingkungan adalah dokter Budi Heru Santosa IPK sempurna empat. Wisuda dan berikan umlaude program magister. 6 orang meraih IPK bertinggi program magister sekolah ilmu lingkungan adalah Yohana Ristia Magister Sains IPK 3,9 Nama saya Budi Heru Santosa dari sekolah ilmu lingkungan. Tidak saja saya menjalani proses IPK sudah setelah dinyelesaikan disertasi saya yang berjudul model manajemen risiko banjir berbasis ketakuan masyarakat sebuah studi di Kecamatan Priokota Tangerang. Disertasi ini menjadi sangat penting di tengah-tengah kejadian-kejadian banjir yang ada di wilayah-wilayah perkotaan di Indonesia dimana diperlukan sebuah tata kelola. Para pemampu kepentingan yang terdiri dari pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha maupun media masa dapat berkalau kolaborasi memanfaatkan sumber daya yang ada sehingga fase-fase manajemen risiko banjir mulai dari mitigasi, kesiap-siakan, tanggap darurat maupun rehabilitasi dapat dilaksanakan dengan baik pada akhirnya ketakuan masyarakat dapat tercapai dan kerugian-kerugian yang dirita oleh masyarakat bisa diminimalisasi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.